Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus replace. Rumus replace sendiri berfungsi menggantikan teks berdasarkan jumlah karakter yang telah kita tentukan dengan teks yang berbeda. Jadi disini misalnya ada nick, kemudian kita akan mengganti teks yang dimulai dari teks ke 5, itu akan digantikan dengan tanda bintang sebanyak 6 karakter, 6 jumlah karakter sehingga akan menjadi seperti ini. Simak pembahasannya, let's go! Oke langsung saja kita lihat sintak dari rumus replace-nya. Disini diminta ada old text, artinya teks awal yang akan kita ubah yaitu pada b5, kemudian kita lakukan pemisah argumen. Dengan start 6 diharapkan nanti karakter yang akan dirubah itu dimulai dari angka berapa. Disini kita akan memulai dari angka karakter angka yang kelima, maka kita buat disini 5, kemudian disini 6 capnya. Ada berapa angka yang akan dirubah dari karakter kelima. Kita disini mengharapkan 6 karakter yang akan dirubah, kita buat disini 6. Kemudian 6 buah karakter yang kita ubah diharapkan nanti akan menjadi karakter yang baru atau karakter yang berbeda atau teks yang berbeda. Kita buat saja disini yaitu sebuah tanda bintang yang sebanyak 6 buah juga atau 6 karakter. Dan jangan lupa kita update dengan tanda kutip, kemudian tutup burung lalu enter. Maka hasilnya akan sama seperti ini dan kita tinggal double klik seperti ini. Ada juga contohnya yaitu kita akan membuat nomor HP, dimana setiap nomor HP itu biasanya dari yang tidak ada stripnya. Kemudian kita inginkan ada stripnya di setiap karakter yang kelima dan karakter yang ke sepuluh. Ada pun caranya, kita buat HP sini. Old textnya tetap yang ini, nomor HP. Kemudian start 6nya kita dimulai adalah karakter yang kelima ya. Kemudian disini 6 caranya, dikarenakan disini tidak ada karakter yang akan dirubah, maka 6 caranya kita buat 0. Kemudian new textnya adalah strip. Kita update stripnya dengan tanda petik 2. Kemudian tutup kurung lalu enter. Disini dikarenakan masih 1. Stripnya, maka kita lakukan 2 kali replace. Bisa kita gunakan dulu kolom bantu. Disini kita buat replace. Old textnya berarti yang ini. Kemudian start 6nya yaitu karakter 10. Kemudian 6 caranya kita kosongkan saja karena tidak ada karakter yang akan dirubah. Kemudian new textnya yaitu strip yang selalu kita update dengan tanda petik 2. Lalu tutup kurung. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kolom bantu ini bisa kita copy paste. Kita pindahkan ke yang D3 ini. Maka rumus yang ada di kolom D ini akan berubah otomatis. Nah itu penjelasan singkat dari rumus ripest. Tetapi ada cara mudah untuk menggantikan kasus seperti ini. Cukup buat satu seperti ini. Tinggal ctrl E. Maka hasilnya akan keluar semuanya. Ini dinamakan dengan flash fill yang hanya ada di Excel 2013 ke atas. Seperti ini juga pada nick. Cukup buat salah satu contohnya. Kita lakukan ctrl E. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!